Kebakaran mobil terjadi di Jalan Kamalika Simpo, Kecamatan Magale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Minggu 10 Desember siang. Mobil berjenis Toyota Kijang yang terbakar itu memiliki nomor polisi DD1835XD. Dari penelusuran diketahui supir mobil yang terbakar bernama Andy. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Toraja, Freddy Samuel. Silahkan rekan, Freddy. Ya, terima kasih dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa kemarin tepatnya di Kamalik, Kecamatan Magale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Selama satu unit mobil dengan jenis mobil Toyota terbakar di dekat pemukiman warga. Itu mungkin padat penduduk. Yang dimana kebakaran ini ialah akibat dari seorang supir yang bernama Andy membawa kurang lebih 10 jenis berisi bahan bakar minyak atau BBM. Dan ketika ia mengisi bensin di SPBU di dekat lokasi tersebut, diduga adanya kosleting listrik dari dalam mobil tersebut yang membuat mobil tersebut dengan cepat terbakar. Tanpa berhitung waktu lama, kurang lebih 30-15 menit, mobil tersebut terbakar hampir hanya meninggalkan sisa kerangkanya saja. Beruntung sang supir dapat diselamatkan dan hanya menderita luka bakar di kedua tangan dan kaki sebelah kirinya. Hingga siang hari ini perawatan untuk supir masih intens, dimana sang supir Bapak Andy sedang dirawat di Rumah Sakit Fatima, Kota Makale. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Tanatoraja Bapak AKPP Malpa Malacopo mengatakan bahwa petugas di lapangan sedang menyelidiki terkait penyebab kebakaran dari mobil tersebut. Seperti itu, May, saya kembalikan ke SPBU. Baik, terima kasih Rekian Fredy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.